Kenapa wanita cantik dan menarik sulit mendapatkan jodoh dan gak laku-laku? Padahal kalau kita pikir-pikir, wanita cantik dan menarik itu lebih mudah untuk mendapatkan jodoh dan banyak diincar oleh para lelaki. Tapi ironisnya, banyak sekali wanita cantik dan menarik tetapi dia tidak kunjung mendapatkan jodoh. Lalu, apa sebenarnya masalah mereka? Oke, sebelum saya membahasnya lebih lanjut, silakan Anda subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya supaya Anda mendapatkan notifikasi dan update informasi yang menarik dan solutif lainnya di channel ini. Jika selama ini Anda berpikir bahwa wanita cantik itu mudah untuk mendapatkan jodoh yang diinginkan, maka Anda salah besar. Faktanya, banyak wanita yang mempunyai paras cantik dan menarik tetapi kesulitan dalam mendapatkan jodohnya. Banyak juga klien saya yang mengeluh tentang jodohnya yang tidak kunjung datang, padahal mereka memiliki paras yang cantik, menarik, dan tergolong wanita yang berkualitas. Lalu, apa sebenarnya masalah mereka? Kok bisa wanita cantik dan menarik tetapi sulit mendapatkan jodohnya? Sebab yang pertama, yaitu terlalu menetapkan standar tinggi untuk pasangan. Sebenarnya sah-sah saja sih apabila Anda menetapkan standar tinggi untuk pasangan. Karena Anda akan menjalin hidup bersama selamanya. Namun, Anda perlu ingat bahwa tidak ada yang sempurna di dunia ini. Menetapkan standar tinggi untuk pria, itu akan membuat mereka takut dan minder ketika mendekati Anda. Kemudian yang kedua, sebab yang kedua yaitu terlalu egois. Pria itu tidak suka dengan wanita yang terlalu egois dan mementingkan dirinya sendiri. Jika Anda terlalu egois, itu artinya Anda belum siap untuk menjalin atau menjalani kehidupan rumah tangga. Nah, mulai sekarang Anda harus evaluasi diri Anda dan Anda harus membuang sikap yang terlalu egois itu yang sudah melekat dalam diri Anda. Sebab yang ketiga, yaitu terlalu banyak menuntut. Pria atau seorang pria, itu akan senang hati memberikan dan menuruti apa yang diinginkan oleh wanita yang dicintainya. Tetapi, jika Anda sering menuntutnya, itu akan membuat dia tidak nyaman dan bahkan bisa jadi dia tidak akan menikahi Anda. Karena Anda terlalu banyak menuntutnya. Nah, kemudian yang terakhir adalah perluas jaringan. Jika Anda hanya bermain Instagram dan sosial media saja, maka pergaulan Anda akan sedikit dan bahkan jika Anda pikir dunia ini itu tidak sesempit dengan media sosial. Karena memperluas pergaulan itu akan membuat Anda mendapatkan banyak teman dan banyak wanita atau seorang pria yang mendekati Anda. Dan kemudian jika Anda bisa membuka hati Anda untuk seseorang yang mendekati Anda, maka jodoh idaman Anda akan segera ada dan datang. Nah, untuk Anda yang kesulitan mendapatkan jodoh idaman Anda, silakan Anda bisa konsultasi dengan saya atau bisa hubungi asisten saya melalui nomer atau melalui kontak yang ada dalam deskripsi video ini. Terima kasih, salam hangat penuh cinta untuk kita semua. Selamat menikmati.